Oke guys, balik lagi bersama saya, Rifai Ujjah dan ini adalah Zahra Wah, Zahra yang kemana hilang Oke, sekarang lagi musim hujan, entah musim hujan atau musim apa Intinya sekarang lagi sering hujan, oh musim hujan ngaleng Jadi, musim hujan, sering hujan dan pastinya kalau ada hujan yang besar pasti ada petir ya Ya, walaupun kadang udanya kecil lah ada petir Nah, kemungkinan yang sekarang lagi mengkhawatirkan adalah hujannya itu sangat besar Lalu petirnya jadi besar-besar ya Nah, saat ini kondisinya sedang hujan, kalian bisa mendengar ya suara rintikan hujan Ini rintikan hujan ya, jadi bukan pepek suara Oke, di layar kita dimonitor Kita bisa lihat di sini adalah sensor ketingan air pompa air otomatis liquid level controller Oke, harganya hanya Rp45.000, di sini biasanya digunakan untuk otomatis torrent ya Jadi ketika torrent terisi penuh, pompa air akan mati ketika torrent sudah surut atau asat ya Kalau sudah tidak ada airnya kosong, dia akan otomatis menyalak Sistem kerjanya yaitu seperti ini, kita bisa lihat di sini kita klik gambarnya ya Oke, jadi di sini adalah beban, eh mini beban, pompa air ya Ini PLN berarti ini support untuk 220V ya Untuk sistem operasinya menggunakan AC ataupun DC 9-12V ya Jadi untuk AC itu bisa 9-12V, sedangkan untuk DC 12-15V Jadi kita bisa pilih bisa gunakan Ada lampu indikator dan loga lampu Oke, di sini ada 3 sensor ya Sensor pertama paling atas, sensor kedua ada di tengah-tengah Ya, ini sensor pertama, lalu ini sensor kedua Dan sensor ketiga urutan paling bawah Jadi kondisinya akan seperti ini Ketika air penuh, menyentuh sensor nomor 1 Maka ini arus PLN-nya akan mati ya Ini arusnya akan mati Jadi pompa air akan mati Ketika kondisinya air sudah mulai surut Terus sampai menyentuh hingga nomor 2 Maka pompa air akan menyala ya Di sini pompa akan menyala kembali Mengisi sampai air Hingga menyentuh nomor 1 kembali Nah, untuk nomor 3 ini Nggak tahu dah fungsinya Apa ya, intinya biarkan saja Nah, apa sih hubungannya dengan channel saya Tentang mikrotik hotspot warnet Dan hubungannya dengan sensor indikator seperti ini Sekarang kan kondisinya sedang musim hujan ya Jadi pastinya membahayakan jika wifi atau jaringan wireless tidak kita matikan Biasanya kita matikan secara manual Nah, di sini saya memiliki ide atau inisiatif Ingin menggunakan sensor ini Jara sedang bercanda Ini Nodong-nodongnya bander Nodong-nodong bander Nodong-nodong bander Oke, jadi saya punya inisiatif atau sebuah ide Di sini kita gunakan sensor indikator ini Untuk mematikan dan menghidupkan secara otomatis Wireless kita Atau sistem hotspot kita Atau kocoran kita Iya, di sini nggak apa-apa Iya, udah biarin Nggak apa-apa udah biarin Jangan lagi YouTube Jangan, Asge Abi lagi nge-review ini Nah, ikut Jangan lagi hara mainnya di mama Abi mau ini Mudah-mudahan saya bisa Dipahami ya Prinsip kerjanya Jadi saya akan menyiapkan sebuah wadah seperti ini Sebuah wadah Bisa menggunakan pipa palaron Ataupun sebuah Apa ya gitu Pokoknya intinya Nanti saya coba cari Di sini saya juga akan melakukan seperti ini Ini sebuah wadah Nanti akan saya Bolong Atau lubangi di baling bawahnya Dan bawah ini Tidak rapat tadi Tapi dibolongi Kita boleh lubangi sedikit Supaya air mengalir Tapi sedikit Jadi Dengan begitu Ketika Hujan deras Atau hujannya sangat deras Maka akan mengisi Tetap mengisi penuh ya Pasti akan mengisi penuh Nah maka wifi Atau Off-spot kita Otomatis akan mati Secara otomatis Dan ketika hujannya Sedikit Kerimis ya Tidak terlalu deras Maka otomatis Karena ini ada lubang Maka otomatis akan Surut kembali Hingga menyentuh Angka 2 Wrtnya otomatis Menyala kembali Nah jadi Sedangkan di Pomp air ini Kita sambungkan Ke power Wireless kita Biasanya Menggunakan Adapter 48V Biasanya 48V Atau 35V Untuk universal Yang massal Ke semua Perangkat ya Biasanya seperti ini Jadi kita Gunakan Sistem Power Off-spot kita Jadi sudah terbayangkan Cara kerjanya Nah Sekarang Produknya Saya sudah datang Ini dia Paketnya Ini sudah datang Untuknya kecil Jadi video ini Kita hanya memberitahukan Apa yang akan saya Buat Dan saya rencanakan Ide nya saya Ungkapkan di video ini Dan juga Sekaligus Unboxing Produknya benar gak sih Seperti di Gambar ya Untuk Perakitannya Mungkin Kita akan lanjut Di part 2 ya Karena mungkin Pembahasan kita Agak sedikit Panjang Oke Kita coba Buka Jadi mudah-mudahan Penjelasan tadi Atau Ide nya ini Sudah Dipahami Sudah Kalian pahami Secara Sejarah 100% Mahibatnya Oke Isinya Ada apa aja Ini Oke Ini ada Modulnya Modul seperti Gambar Oke Kita mendapatkan Sebuah Modul Yang sama Ya Sama Seperti Digambar Dan Dan berbahasa Chinese Ya Disini Sama Seperti di Gambar Intinya Kita bisa Lihat Gambarnya Jika Kalian Enggak Ngerti Dalam Bahasa Chinese Seperti Oke Kita Taruh Kita mendapatkan Satu Buah Modul Indikator Lalu Kita ada Buku Petunjuknya Juga Jadi Kita Enggak Perlu Lihat Di Tokonya Kita Di Printkan Sebuah Gambarnya Ya Kita Ngerakit Seperti Ini Sama Gambarnya Jadi Kita Enggak Perlu Lihat Gambar Atau Enggak Buka Tokopedia Oke Ada Lagi Ini Apa Ini Apa Apa Ini Oh Ini 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 Hanya Baterai Ini Tidak Bukan Termasuk Rangkaian Ini Ini Hanya Lebihan Jadi Kan Ini Harganya Tadi 45 Ribu Ya Ini Harganya Hanya 45 Ribu Murah Awas Ada Produk Yang Sama Ada Produk Yang Mirip Dengan Ini Harganya Hingga 100 Ribu Ampar 200 Ribu Jadi Kalian Jangan Sampai Ketipu Ibaratnya Dengan Hal Tersebut Karena Di Video Ini Kita Memberitkan Bahwa Harganya Hanya 45 Ribu Kalian Bisa Lihat Di Toko Online Mungkin Ini Gambarnya Saya Belum Oke Ini Hanya 45 Ribu Kalian Bisa Cari Toko Online Karena Disini Saya Bukan Iklan Jadi Saya Tidak Merekomendasikan Tokonya Kalian Bisa Cari Di Toko Online Namanya Sensor Ketinggalan Air Pompa Otomatis Atau Liquid Level Controller Oke Ini Hanya Pelengkapnya Ini Harganya Rp6.000 Jadi Saya Biar Supaya Satu Toko Dengan Ini Supaya Lebih Dari Rp50.000 Untuk Dapat Gratis Tongkir Jadi Ini Tidak Termasuk Dalam Pembahasan Kita Kita Simpan Saja Oke Prinsip Dasarnya Sudah Sudah Kita Jelaskan Sudah Kita Pahami Entah Kenapa Saya Gatau Sistem Seperti Ini Belum Dibuat Oleh Orang Orang Ataupun Belum Ada Rangkaiannya Ada Sensor Juga Untuk Hujan Katanya Ada Sensor Hujan Tapi Saya Lihat Di Youtube Ternyata Sensor Yang Hanya Disemprot Air Lalu Nyala Gitu Gitu Aja Ya Enggak Seperti Ini Kita Pengen Ketika Hujan Deras Wifi Kita Mati Jadi Ketika hujannya sederhana saja wifi tetap hidupnya, kita pengen seperti itu jadi gak ada yang sensor seperti itu jika melihat video ini bisa jadi ini adalah penemuan kalian atau misalkan ide kalian inovasi kalian hak patent gak juga ini hanya ide iseng-iseng dari seorang saya mudah-mudahan bisa diterima oleh kalian semua idenya oke itu saja video kita kali ini, ini hanya unboxing untuk menyampaikan ide untuk cara membuatnya, kita lanjut ke video berikutnya saya Rifai Uca, terima kasih sudah menonton jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ditunggu video berikutnya